Intro Baru beberapa hari menjabat sebagai Kapol Res Dairi, AKBP Erwin Wijaya melaksanakan acara doa bersama siswa dan siswi Pondok Pesantren Sidiangkat Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Acara dilaksanakan bersama dengan Ustadz Abdu selaku pengasuh Pondok Pesantren dan para anak-anak yatim piatu yang bersekolah di Pondok Pesantren tersebut. Kapol Res Dairi dalam sambutannya memohon kepada para siswa dan siswi Pondok Pesantren untuk mendoakan dirinya agar selama melaksanakan tugas dan amanah sebagai Kapol Res dapat berjalan dengan aman dan lancar. Serta memohon doa agar pelaksanaan pilkada di Kabupaten Dairi dapat berjalan aman dan kondusif serta tidak terjadi konflik. Selesai memberikan kata sambutan, acara kemudian dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz Abdu yang disusul pemberian tali asih serta dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!